Cukup ya, karena tadi kopinya kurang Ini ada cangkir, tapi gak ada kopinya Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview Momen gokil Pak Prabowo sebagai menhan Dan bakal jadi presiden terpilih KPU Yang membuat semua warga Ukri ngagak ya Kita tahu bersama ya, kalau beliau ini Orator yang bagus ya Dan bisa pidato berjam-jam tanpa teks Tapi, nah ini ada tapinya Kalau ada kopinya guys, aduh Nah jenakanya oleh Maniti ya Gelas Pak Prabowo sengaja dikosongin Pak Prabowo sendiri gak enggak Kalau gelas itu isinya gak ada awalnya ya Ia pun berpidato ya, dari bertek-tek sampai out of text Begitu sudah hit, beliau pidato Dan ngelirik, eh dikasih gelas kopi tapi isinya gak ada Untungnya ya, beliau pun paham maksudnya Sama sekali gak marah teman-teman Coba kita perhatikan bersama ya Mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar Waktu itu, saya masih muda Sekarang rodo muda Pingin muda terus Tapi berjiwa muda Mungkin semangat saya Tidak kalah dengan semangat Anak-anak muda di depan saya Saudara-saudara sekalian Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara Mungkin sudah 20 tahun lebih 25 tahun lebih Saya selalu bicara Suasem pada pangan Suasem pada pangan Suasem pada pangan Saya bicara food estate Bukan saya bicara food estate Ibnu Subtawa Sudah bicara food estate Tahun 60-an Ada Orang-orang Indonesia Ada tokoh-tokoh Indonesia Ada Intelektual Indonesia Yang mengejek saya Cukup ya Karena tadi Kopinya kurang Ini ada cangkir Tapi Tidak ada kopinya Karena banyak orang Ini kenal saya Kalau Pak Prabowo Dikasih kopi Ceramanya 3 jam Kasian orang tua Yang sudah nunggu-nunggu Dan kasian Sudah benar